Kaesang tak secara detail menyebutkan kejutan apa yang akan diumumkan di bulan Agustus. Menurutnya mengacu pada aturan yang baru saja diputus MA soal usia calon kepala daerah memungkinkan dirinya untuk maju meski putusan tersebut belum masuk dalam peraturan KPU. Sebelumnya, sosok Kaesang muncul dalam poster Cagup Jakarta bersama ponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Jiwandono. Yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak. Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan hanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakauming Raka enggan berkomentar banyak soal pencalonan adiknya Kaesang Pangarep di Bursa Cagup Jakarta. Di setelah kegiatannya sebagai wali kota Solo, Gibran hanya tersenyum ketika ditanyai oleh wartawan. Ia meminta Wak Media untuk menanyakan langsung soal pencalonan Kaesang di Pilgub Jakarta.